Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya semangat pagi jadi teman-teman di sini tuh ada banyak yang komen di video ini banyak yang komen gimana sih cara tutorialnya cara buatnya dan sebagainya kali ini aku akan buatin tutorialnya jadi simak sampai akhir ya teman-teman ini paperback daun ulang ala aku ada pun yang perlu kita siapkan yaitu katalog bekas pulpen penggarin lem kertas gunting lubang kertas dan pita baiklah langsung saja kita mulai pertama-tama teman-teman ambil aja pertengahan katalog ya teman-teman kayak gini nah ini kita pakai dua lapisan aja ya teman-teman jadi pertama aku ambil empat lembar kayak gini nah sekarang saatnya kita ngelem ya teman-teman next nah tips ngelemnya kayak gini teman-teman nggak perlu lepasin dulu katalognya nanti setelah dilem baru dilepas nah ini aku lagi lem yang sebelah kanan ya teman-teman nah ini lapisan yang bawah udah dilem saatnya direkatkan dengan lapisan yang kedua yang bagian atas usahakan cara ngelemnya bagus rapi biar nggak mudah lepas ya teman-teman oke ini yang kanan udah hampir selesai nah ini udah selesai bagian kanan nah teman-teman bisa lihat sendiri lebih tebal ya teman-teman ya kita lanjut sebelah kiri seperti tadi cara ngelemnya semuanya dilem cewali di bagian pinggiran sebelah kiri teman-teman itu dikosongkan ya kenapa dikosongkan karena nanti di lapisan atasnya itu lapisan keduanya bakalan dipotok nah buat teman-teman yang mau lebih tebel itu bisa ditambah satu lagi lapisannya ya teman-teman ya ini aja dua lapisan udah tebel banget nah sekarang udah bisa dilepas ya tahap satu udah selesai lanjut tahap kedua kita buat bagian bawahnya teman-teman untuk alasnya nah ini kita ambil dua lembar kita lipat panjang ya teman-teman ini bakalan kita sambungin lagi teman-teman jadi saatnya kita lem lagi ini bagian atasnya ya kita lihat lagi-lagi bagian kiri itu disisahkan ya teman-teman bagian pinggirannya nah ini udah pengeleman usahakan seimbang ya teman-teman biar hasilnya juga lebih bagus intinya untuk pembuatan paper bag ini yang kuat duduk dan kuat ngelem ya teman-teman karena itu intinya oke saatnya kita potong bagian yang tersisa tadi yang nggak kelem potongnya pakai penggaris aja udah cukup lebih rapi juga kok teman-teman ya oke ini udah selesai nah sebenarnya teman-teman udah bisa direkatkan ya disambung takkah teman-teman masih mau hasilnya yang lebih luas lebih besar teman-teman bisa tambahkan lagi bagian samping ya teman-teman ambil dua lembar katalog lagi pisahkan pakai satu lembar aja dulu teman-teman lipat dua kayak gini nanti ini kita akan satukan lagi ini sebelah kanan ya teman-teman tapi kalau teman-teman maunya yang ukuran kecil bisa kok teman-teman bisa sesuaikan aja keinginan teman-teman teman-teman seperti apa Oke ini kita akan lem ya teman-teman ya Tara ini dia udah kelem sekarang tinggal tempel pastikan kelem semua ya teman-teman ya biar lebih rapi Oke ini udah hampir jadi eh bisa ada yang belum kelem lem lagi teman-teman lem lem lipat lem lem lipat bagian bawah masih kosong nih teman-teman teman-teman kita ambil lagi yang lembaran yang tadi dipisahkan kita bagi dua lagi teman-teman lulip dua kayak gini kita bakalan sambung kita lem dan Tara teman-teman saatnya kita menyatukan kita satukan bagian kiri dan kanan dia tujuannya tadi dipotong ah lembaran atasnya teman-teman biar mudah kelem kayak gini pastikan kelem dari ujung bawah ke ujung atas teman-teman semuanya harus kelem pakai gini harus lebih detil teman-teman harus kelem semuanya nah ini udah jadi nah bagian tadi yang dilem itu di bawah setengah teman-teman kita beralih ke alasnya teman-teman ya penggaris kita ukur kita mau alasnya berapa nah disini aku pakai panjangnya itu untuk alasnya itu 7 cm teman-teman kalau udah kita lipat masih pakai penggaris ya teman-teman biar lebih terus lebih selanjut untuk tingginya itu aku pakai 3 cm ya teman-teman untuk kiri begitu pun untuk kanan udah kita lipat lagi pakai penggaris teman-teman kiri dan kanan kayak gitu terus untuk ukuran tinggi sama lebar alasnya itu teman-teman bisa kondisikan ya maunya kayak gimana untuk alasnya itu kita lipat kayak gini teman-teman silah tinggal ikutin garis yang udah kita buat tadi usahakan seimbang ya teman-teman ya untuk alasnya biar nanti hasilnya lebih bagus oke kita lanjut ke isian alasnya ya teman-teman ya teman-teman pentingnya juga ini bagian alas harus koko ya teman-teman lagi katalog teman-teman ambil bagian sampel nah sampel katalog itu lebih tebal dari isi katalognya kita ukur lagi lebarnya berapa aku taksir aja ya teman-teman kayak gini koknya se tebal mungkin nah kayak gini teman-teman bisa gunting kalau mau tapi aku enggak aku pakai semua kayak gini lagi-lagi panjangnya kita ukur nah ini lebih jadi bisa digunakan sekarang kita lem lagi teman-teman ya ini udah pemasangan untuk alasnya lagi lem lagi teman-teman kasih lem lagi udah baru deh kita tempel nah bagian alas juga harus bener-bener kuat lah pengelemannya ya teman-teman karena ini bakalan berpengaruh sama muatan paperbacknya kita ini udah selesai pengelemannya jutsi sih yang belum telem itu dilem semua teman-teman ya sebenarnya mudah kok buat paperback itu cuman memang agak nguras tenaga gitu ya teman-teman tapi nggak apa-apa kok di pada katalognya dibuang aja ini di daun tulang jadi paperback pemain kan ngurangin plastik untuk packing-an orderannya teman-teman oke setelah pengelemannya ini udah jadi teman-teman untuk alasnya teman-teman sekarang lipatannya dilurusin semua tadi yang lipatkan ke dalam dilipat lagi keluar kayak gini oke nah ini udah jadi sekarang kita buat untuk pegangannya teman-teman ambil lagi potongan kapalok tadi teman-teman ya ini bagi dua lagi kita lipat-lipat jadi kayak gini setelah dilem jadi deh saatnya dipempel bahkan seimbang kiri dan kanan ya teman-teman teman-teman karena ini bagian-bagian pegangan jadi harus lebih kuat juga Oke digunting dulu bagian sudut-sudutnya ya teman-teman jadi ada empat sudut tuh kita lem lagi temen-temen ya ini untuk pegangannya agar lebih kuat ini aku lipat dua kali temen-temen ya biar lebih kebel setelah semuanya udah kelipat saatnya belum ya teman-teman seakan lemnya juga kuat bagian sini lipatannya juga harus diperbaikan sebaiki biar lebih bagus kelihatannya temen-temen ya biar seimbang juga ini udah pengeleman dan jadi deh nah tahap terakhir teman-teman kita buat untuk pegangannya untuk talinya teman-temannya ini kita ukur lagi berhubung akunya punya pelubang perkas yang kecil jadi kayaknya nggak cocok jadi aku pakai bimping aja ini langsung aku tembusin ke belakang biar kita lihat ini aku lubangin pakai bimping bisa juga kuat misalkan hati-hati aja pasti bisa oke ini udah selesai teman-teman untuk ini step terakhir kan kita ukuran 30 cm atau lebih temen-temen bisa kondisikan sekuat mungkin ya temen-temen sesuai temen-temen bisa bukan sampai selesai ya temen-temen ya Tara ini udah selesai ini aku ada dua opsi ada yang nggak pakai tali Oke kita ada yang pakai kita semuanya kok kok temen-temen ya kita coba di sini kita pakai yang besar dulu yang pakai kita ya temen-temen bukan feminelle ini besar loh temen-temennya berat masukkan lagi body cream parfum maskernya masih muat banyak dan ini kok loh temen-temen ya Nah kita tes yang satu itu kayak gimana yang nggak pakai tali kita coba masukin feminelle masukin body cream kok juga loh temen-temen tapi ini agak kecil ya temen-temen ya temen-temen thank you for watching see you next video